Yuhuu selamat datang dan welcome to Vicky Alba Oke teman-teman kali ini saya akan melanjutkan city skyline nya di episode keempat bro Yap di episode sebelumnya kita telah bikin taman small park ini ya sedikit taman di area konohagagore ini kita kasih satu taman dan juga satu hiburan cuy agar warga kita tidak jenuh cuy yang anak-anaknya itu wah itu komedi putar cuy ini cuy ya seperti itu dan kalian tahu disini disini ternyata wadi area industri waduh komplek pergudangan kita cuy kosong semua kalian tahu ini kenapa ini karena dikarenakan permintaan perumahannya semakin tinggi dan saya sebagai wali kota belum membuat wilayah perumahan baru dan akhirnya para pekerja-para pekerja ini meninggalkannya Bro Waduh kasih aja jadi ditinggalkan gini Bro nah itu ditinggalkan semua kalau yang gini masih dibutuhkan itu akan masih dibutuhkan lowongan kerja kalau kayak seperti ini gambar-gambar rumah hitam ini wah itu udah ditinggalkan sama warganya Bro dan juga ada dua masalah Bro yang pertama tentang ini gedung-gedung yang ditinggalkan dan juga ada gambar tengkorak cuy palingnya tuh waduh banyak tengkorak cuy di depan sana itu look-look Wah ini berarti kita harus membutuhkan apa itu apa namanya ya kayak semacam kuburan lah ini membutuhkan kuburan kalau ini berarti orang-orang yang sakit meninggal itu tidak ada lahan untuk mayatnya itu yang mati nah itu transport butuh transport untuk pemakamannya waduh wali kota harus segera menjadi akan bro itu ada di rumah sakit dan di sebelah sini ke menteri kita kasih sebelah mana ya Bro mungkin ujung-ujung ya karena ini ujung-ujung masa depan abu ini ada polisinya enggak oh gak ada polisi ya berarti bebas ya kita taruh di tengah-tengah seperti ini apa seperti ini apa seperti ini di tengah-tengah toko hahaha yes di tengah-tengah wilayah kita kasih perkuburan Bro tempat kuburan waduh pemakaman ini Bro langsung mobil-mobilnya bergegas Bro mobilnya itu warna hitam ini warna hitam mana tadi tadi saya sempat kelihatannya Wow itu itu udah mulai hilang icon icon lambang-lambangnya yang gambar tengkora di sini hasilnya banyak nah sudah maiknya sudah ditransport sudah diangkut-angkut ya sama apa yang bagian pemakaman ini Hai ini nih yang gambar hitam nih Bro Wow udah dapat 30% ini mau lokasinya bukan going back nah mau batik habis membawa maik aha maik orang-orang mati tuh 30% Oke itu dia dia bawa pulang di Bro bawa pulang sini loh Oh itu kan masuk ke dalam pemakamannya langsung penuh ini bro langsung ramai nih wadududu langsung ramai mungkin kita kasih area parkir ya itu pemakamannya maunya kasih area parkir sih supaya orang-orang yang bersiarah bisa diparkir mobilnya jadi nggak diparkir sembarangan itu Bro kita kasih sebelah samping-sampingnya samping kanan samping kiri ya gimana di sini nah maunya ini loh tapi kebesaran Bro ada yang disini lagi oh ini panjang cuy gada 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 ini parkir sepeda ini Jumat 1 ini panjang cuy tuh kan panjang ini ini panjang ah mendingin ya kita kasih sebelah sini area parkir cuy dan kita kasih juga mana lagi ya Mungkin cukup kita lihat area parkirannya Bu kok nggak ada yang parkir ini 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 masalah cuma gini nih kita kasih larangan parkir Wow langsung dipenuhi Bro di area sana jadi biar warga-warga itu parkir di tempat yang berulit Oke Waduh ini berkabut Bro kondisinya lagi berkabut Waduh Oke kita akan lanjutin bikin perumahannya cuy ya perumahan mungkin cuma pertukangnya cuma sampai segini aja kita sisain ini dengan saya isi perumahan lagi Bro ya perumahan lagi ini kita taruh-taruhin aja ini kita taruh-taruhin aja ini seperti itu dan kita kasih rumahannya cuy satu dua tiga langsung dibangun Bro langsung pada dibangun yuk tinggal dipilih tinggal dipilih lokasi warga-warganya rumahnya mau taruh dimana terserah tinggal dipilih ini dipilih dan kita lihat perairannya udah udah cukup listrikannya nantilah nyambung-nyambung sendiri nih kalau udah mulai dibangun dan oh ya di sini udah dikah oh iya Bro disini belum dikasih distrik Bro oke 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 ini ini kasih distrik di wilayah perumahan pertama ini saya kasih distrik apa ya mungkin resikling sama apa ya karena resikling itu berguna untuk warga kita itu truk sampahnya itu apa pembuangan sampahnya biar warga banyak-banyak Bro kita kasih polisnya resikling dan ini ya oke mungkin itu kalau namanya kita kasih dua polisis kalau namanya kita kasih nama apa ya Bro kasih nama apa ya kok jadi bingung Bro ah namanya nyusul aja lah bisa nyusul kalau masalah nama Oh ya Taman gimana Taman Waduh kurang Bro kita kasih taman aja nih ya mungkin kasih satu sebelah sini Oh ya kita bikin tempat pertukuan disini ya jadi agar warga-warga yang kerja disini tuh bisa apa kayak berbelanja gitu berbelanja disini cuy kita akan bikin lokasinya sedikit aja mungkin ya nggak usah besar-besar Oke udah dan kita kasih pertukannya disini Bro jadi agar apa kalau warga-warga yang kerja sih dibutuh berbelanja kan tinggal kau saja jauh-jauh kan Bro hahaha hati yang kalau mau berbelanja ya silahkan gitu siap dan juga mungkin saya akan apa sambungkan aja ini jalanannya Bro iya kita sambungkan langsung belok-belok belok-belok ya belok-belok ya 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 kita akan sambungkan Bro kita akan sambungkan jalanan ini ke jalanan yang sebelah sana Bro sebelum itu kita akan apa itu kita akan upgrade jalannya ini Bro kita akan upgrade jalan jalan nya supaya bisa dihuni banyak cuy oke udah kita akan lanjut oke udah kita akan lanjut ini sampai sini terus di belokin ya ya mungkin jembatannya di belok hahaha di belokin sedikit ya Iya seperti ini jadi jembatannya belok bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Bro jalannya udah selesai dan sekarang saya akan membenarkan arahnya Bro arah jalur tolnya ini masih berantakan gue benerin dulu ya arahnya masih berantakan Bro waduh 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 kita benerin dulu siap-siap terus oke lah oke mungkin oke udah selesai seperti ini Bro tolnya ikut jalanannya jadi naik turun ini jalanannya kok jadi naik turun oke oke udah saya naikkan Bro jembatannya soalnya tadi sedikit ekstrim Bro karena deket-deket tadi deket hahaha deket sama airnya Bro jadi gue saya udah naikkan jembatannya seperti ini jadi sedikit aman dan Oh ini kenapa Bro waduh waduh kekurangan aduh ini udah pada penuh kekurangan truk sampah ini kita harus bikin lagi nih Bro kalau tidak bahaya ya kita kasih dolar tuaras waduh kaget truk sampah truk sampahnya truk sampahnya butuh truk sampah ini kok macet ini kok macet sekarang bro macet solusinya solusinya itu gimana ya mungkin pintu masuk dengan pintu keluarnya di di apa di bedain mungkin ya ya mungkin pintu masuk sama pintu keluar di pisahin di kita kasih masuknya sebelah mana ya ini bulldozer dulu ini pintu masuknya kasih dua jalur ya dan ini pintu keluarnya sebelah sini oke 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 seperti itu seperti itu langsung rame bro langsung rame pada putar balik cuy yang masuk waduh salah ini salah ini ini salah cuy apa kita kasih empat jalur aja menjauh kebanyakan cukup udah sedikit gak macet bro dan iam waduh 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 masalahnya sekarang yang banyak cuy banyak bro waduh tuh lihat itu permasalahannya kok bisa jadi satu komplek gini cuy waduh jadi satu komplek ini ke apa membutuhkan apa alat terus sampahnya itu diangkut sampahnya itu diangkut diangkut bro padahal sudah saya kasih polisisnya itu anu bro apa resep beli jadi tong apa sampahnya itu biar gak terlalu banyak tapi ini kenapa kok jadi banyak bro gini bro dan juga di industri industri-an industri-an juga banyak bro waduh padahal saya sudah mengerahkan tiga dump truck sampah ini bro cuma satunya ini lagi penuh masih dikosongkan jadi 58 dari 100% akan dikosongkan jadi 0% dan yang kedua ini waduh mau penuh juga bro apa kita bikin area disini juga ya tapi harus beli tanah bro iya kayaknya waduh kalau gak segera dikegas ini was pada-pada ditinggalkan semua ini bro kalau yang merah-merah ini waduh sudah uh uh warganya sudah mulai marah bro buat ya kita harus dikegas kita beli tanah dulu kita beli tanah sebelah sini cuma cukuplah uang kita dan kita akan bikin jalannya bro kita akan bikin jalannya buat truk sampah untuk truk sampah nih bro gini disini saya maunya disini di ujung-ujung bikin jalannya berarti bikin jalannya dulu bro bikin jalannya seperti apa ya ih seperti inilah kok kok yang ini salah aksesnya itu dari mana ya bro mungkin dari pinggiran sini aja dulu kita cepet-cepetan bro kita emang butuh-butuh banget tong sampahnya eh bukan tong sampah truk sampahnya ini bro sangat-sangat butuh karena warga kita udah pada marah-marah itu bro kalau nggak cepet-cepet wah bahaya bahaya nanti warga kita kita pada pada pergi ya Hai taruh seperti ini Hai langsung pada keluar bro tapi tunggu-tunggu belum selesai permasanya belum selesai masih belum oke udah kita udah mengeluarkan tuat dua dam truk sampah bro semoga di wilayah sini ini segera teratas ya waduh dan juga ini kenapa bro waduh kok hahaha kok jadi ribut-ribut semua ini cuy ada yang warganya yang sakit sekarang tadi tadi warganya yang minta sampahnya diangkut sekarang ada yang sakit ini aduh ada yang maling bro ada aja cobaan bro bro jadi wali kota gak mudah ternyata cuy nah ini ada yang sakit kan oh udah 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 terpenuhi dan kalau yang ini apa nih uh sakit kan udah ada bro kurang sih iya kurang kita kasih sebelah sini aja lah kalau gitu ini dipindahin ini taruh seberang sini dan yang disini ini kita pindahin kita pindahin di ujung-ujung oke cukup lah oke cukup dan waduh sekarang ada warga yang sakit cuy truk aduh bingung bingung sekarang permasalahnya truk sampahnya udah selesai tinggal masyarakat kita yang kesakitan bro walalala wui Tuhan warga kita sakit cuy semoga warga kit semoga warga kita bisa berobat ya karena saya sudah kasih dua klinik di sini bro sudah kasih dua klinik dan semoga warga kita lekas sembuh oke permasalahnya udah selesai semua bro siap baguslah mantap lah oke oke cuy mungkin cukup sekian video saya kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar saya Vicky Alba mohon pamit sampai bertemu di next video bye bye warga ku selamat menikmati selamat menikmati